Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Maurits bersama a market di analisa harian kita pada hari ini di hari Jumat penghujung minggu ini tepat tanggal 15 November tahun 2025 seperti biasa a market selalu setia hampir rekan trader memberikan analisa buat rekan trader memberikan informasi agar ketidaknya rekan trader punya informasi punya ilmu sebelum terjun dalam dunia trading tanpa adanya informasi tanpa adanya analisa di saat kita masuk dalam dunia trading itu seperti kita tampar di padang gurun yang sangat luar biasa kita tidak tahu arahnya kemana agar terhadap seperti biasa di penghujung minggu kita akan lebih santai karena nanti juga akan ada webinar pukul 8 malam tapi saya sedih karena webinar ini bersamaan dengan pertandingan Indonesia lawan Jepang rekan trader tapi oleh karena itu tidak apa-apa satu babak kita nonton babak berikutnya ya kita webinar dulu rekan trader ya semoga nanti di pertandingan nanti Indonesia bisa setidaknya draw kita jangan melihat menang lah menang itu sulit banget tapi kalau udah draw adalah hasil yang paling bagus buat timnas Indonesia menuju ke piala dunia Oke rekan trader tanpa membuang waktu mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin di hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas Bagaimana pasar ini bergerak luar biasa dollar Amerika naik turun naik turun walaupun sempat turun di posisi 106.290 akhirnya dia bisa kembali lagi naik dan dia bisa sampai menembus level 106.978 dollar Amerika masih menjadi aset yang sangat penting dalam perdagangan seiring dengan kemenangan Donald Trump pada pemilu yang telah dilakukan di Amerika untuk euro angkul samdolar kan trader kita bisa lihat bagaimana dia naik turun lagi walaupun sempat turun menyentuh level 1.04935 dia naik lagi tapi akhirnya dia turun dan ditutup di seputaran 1.05288 Begitupun juga Pound Sterling prinsinya Pound Sterling dia datar pergerakannya turun di 1.26282 dia naik lagi dan dia ditutup di seputaran 1.26537 sedangkan untuk gold rekan trader walaupun sempat turun rekan trader di posisi 2537 akhirnya dia naik imbas dari data ekonomi yang dikeluarkan kemarin pengangguran awal dan yang luar biasa adalah pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell bisa memberikan ketenangan sehingga emas ini masih bisa naik ke posisi yang tertinggi walaupun akhirnya ada sedikit koreksi dan ditutup di posisi seputaran 2.563 dan untuk USD yang Jepang USD yang Jepang kemarin prinsipnya dia naik rekan trader dia naik walaupun ya statis lah pergerakannya ya pergerakannya tapi pada penutupan pasar dia sempat sampai di level 156.410 sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan pada perdagangan hari kemarin ya rekan trader ya ini harap rekan trader perhatikan pola pergerakannya oke rekan trader selanjutnya kita masuk ke tema harian untuk tema harian kita saat ini kita akan membahas tentang pernyataan Powell membantu penguatan emas nah ini judul yang sangat luar biasa karena kalau rekan trader melihat apa yang telah saya berikan di hari kemarin tema kita hari kemarin adalah pasar menunggu pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell pada pukul 3 dini hari tadi malam nah disitu kita bisa lihat bahwa walaupun emas sempat turun tapi tendensi yang terjadi dimana pasar bereaksi menunggu pidato yang akan dilakukan oleh Jeremy Powell membuat emas kembali naik lagi ke posisi yang lebih sedikit luar biasa kalau kita lihat di platform rekan trader bisa lihat emas dia bisa naik sampai ke level 2583 dan kalau kita lihat ini adalah imbas yang sangat luar biasa dari data-data ekonomi yang telah dikeluarkan kemarin rekan trader kita lihat di data ekonomi secara garis besar kita bisa lihat disini bahwa data ekonomi yang dikeluarkan kemarin juga sangat membantu mulai dari klaim pengangguran awal terus indeks harga produsen IHP ini yang benar-benar membantu dimana terjadi kenaikan 0,2 sehingga dia berada dalam suatu yang stagnan dia bisa menekan dolar Amerika dan kita bisa lihat bahwa emas bisa naik ke posisi yang agak lebih sedikit luar biasa 2580 lebih ya nah tapi secara garis besar pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell lah yang membuat bagaimana emas ini agak sedikit menguat kenapa? saya bilang seperti kayak gitu karena dari pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell kita bisa lihat disini bahwa pertama ini kalau saya lihat ya dari pidatonya dari pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell pertama kita lihat bahwa pidato yang dilakukan Jeremy Powell ini dia tidak terlalu hawkis ya dia tidak terlalu dovish ya dimana kita bisa lihat bahwa apa yang dikatakan oleh dia bahwa perekonomian tidak mengirim sinyal bahwa the Fed tidak perlu buru-buru untuk menurunkan suku bunga ya the Fed tidak perlu buru-buru untuk menurunkan tikut suku bunga yang kemudian kita bisa lihat juga bahwa Powell mengatakan bahwa ekonomi yang terlihat kuat saat ini memberikan kemampuan the Fed untuk mengambil keputusan dengan hati-hati setidaknya apa yang telah dilakukan oleh the Fed ini bisa menentramkan apa yang terjadi bisa menentramkan apa yang terjadi sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa perlahan namun pasti emas ini agak sedikit mengalami penguatan yang signifikan selanjutnya juga apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell adalah dia menyatakan bahwa bank tidak memikirkan untuk partai ya partai di Amerika membuat keputusan tentang keputusan perekonomian ya jadi ceritanya dia intinya gini Jeremy Powell tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang dihasilkan oleh kemenangan Donald Trump jadi beda ya kalau Indonesia kan kemenangan suatu partai politik dia akan menentukan perekonomian ya menentukan pergerakan dari bank sentral tapi di bank Amerika kemenangan si Donald Trump menurut si Jeremy Powell tidak bisa atau tidak akan mengubah keputusan yang telah dilakukan oleh The Fed dalam hal ini pemangkasan tingkat suku bunga nah karena kalau sumpahnya Donald Trump menang ya kita tahu bahwa Trump Trade benar-benar menyatakan bahwa dia akan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika sehingga bisa menguat ya dolar Amerika menguat dan menjadi sesuatu yang sangat negatif terhadap Musk nah dengan hal ini kita bisa lihat bahwa apa yang diutarakan oleh Donald Trump ini diputuskan oleh si Jeremy Powell bahwa The Fed tidak akan terganggu dan tidak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi karena keputusan sudah diambil oleh The Fed bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan tanpa melihat data-data lain pasti akan melihat data-data lain tapi tidak akan terpengaruh oleh kemenangan yang telah terjadi oleh karena itu dari sinilah memberikan ketenangan terhadap pasar dan emas bisa perlahan-lahan untuk agak sedikit mengalami penguatan walaupun kalau kita lihat penguatan dia ini tidak terlalu besar-besar amat tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh Jeremy Powell apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell memberikan statement bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan terus dilakukan pada pertemuan FOMC bulan Desember tanggal 18 akibat akibat ini kan kita sudah tahu bahwa memang pemangkasan tingkat suku bunga ini tidak agresif lagi 50 basic point tapi apa yang dikatakan oleh Jeremy Powell menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan terus dilakukan kemarin 25 basic point kemungkinan bulan Desember pun juga 25 basic point hingga dari sini dia memberikan sedikit kekuatan terhadap emas untuk menaik ke posisi yang lebih tinggi memang kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Jeremy Powell itu dia agak sedikit membuat tekanan terhadap dolar Amerika karena dolar Amerika bereaksi terhadap kemenangan Donald Trump tapi dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga statement yang dilakukan oleh Jeremy Powell ini sedikit memberikan tekanan terhadap dolar dan membuat emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi kita akan melihat ke depan seperti kayak gimana pada prinsipnya rekan trader emas bisa jatuh ke posisi yang lebih rendah ini karena terpengaruh oleh menangan Donald Trump dan hal itu akan saya bahas nanti pada webinar kita webinar kita malam ini pada pukul 8 nanti judulnya luar biasa ada apa dengan cinta ada apa dengan emas itu judul yang sangat luar biasa yang akan kita bahas pada webinar nanti oke rekan trader demikianlah tema harian kita pada hari ini sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal rekan trader bisa lihat kita selalu masuk dari indeks dolar Amerika ya untuk indeks dolar Amerika kita langsung masuk aja rekan trader kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini pola pergerakannya dia benar-benar sangat rata mendatar pergerakannya mendatar banget dan kalau kita lihat bagaimana tendensinya tendensinya kalau kita lihat disini untuk indeks dolar Amerika tendensi eh sorry ini mas sorry untuk indeks dolar Amerika sorry indeks dolar Amerika tendensi hari ini kalau saya lihat lebih akan lebih banyak menuju ke beris ya ini juga imbas dari pidato yang dilakukan tadi malam saya bisa mempredisikan buat tidak terkemungkinan dia ini bisa turun sampai nilai paling terendah apalagi nanti akan ada berita nanti malam bisa sampai di posisi 106.143 dengan asumsi bahwa nilai tertinggi itu di posisi 106.822 nah ini dia menurut analisa saya akan coba sampai level paling terendah di 106.143 bagaimana untuk euro angkel sama dolar untuk euro angkel sama dolar kan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel sama dolar hari ini pola pergerakannya imbas dari perlembangan yang terjadi pada dolar maka euro akan mengalami penguatan yang signifikan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1.05958 hati-hati membalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level terendah di posisi 1.05287 nah ini dia ini adalah arah pergerakannya yang terjadi pada indeks euro angkel sama dolar bagaimana ke ponsterling untuk ponsterling rekan trader kita bisa lihat ponsterling pada prinsipnya saya bisa melihat bahwa ponsterling masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi saya bisa bilang bahwa tidak terkemungkinan ponsterling ini bisa naik sampai ke posisi yang lebih tinggi itu di seputaran 1.27341 tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah pembalikan arah juga ini bisa membuat dia balik ke posisi paling rendah di posisi 1.26411 ini di arah pergerakannya rekan trader arah pergerakannya oke selanjutnya kita akan lihat gold bagaimanakah pola pergerakan yang terjadi pada gold rekan trader hari ini kita lihat bersama-sama rekan trader bagaimanakah gold ini akan bergerak untuk gold rekan trader sudah sangat jelas kita lihat bahwa gold benar-benar wait and see tapi ya ada tapi-nya ini saya bisa melihat bahwa ada sedikit peluang untuk dia mengalami penguatan yang signifikan saya bisa bilang bahwa dia bisa naik levelnya menurut saya yaitu sampai di ketinggian minimalnya itu di seputaran 2581 bisa terjadi pada gold hari ini tapi sekali lagi hati-hati juga pembalikan arah juga bisa terjadi dan bisa membuat dia ini terjun balik lagi ke posisi terendah di seputaran 2543 ini adalah arah pergerakan gold pada kesempatan hari ini ini sekitaran sini menurut saya ini adalah gold bisa terjadi bergerak ya perkan trader oke selanjutnya bagaimana untuk USD yang Jepang untuk USD yang Jepang kita bisa lihat dengan jelas USD yang Jepang benar-benar jatuh hari ini saya pikir dia masih jatuh masih jauh lagi yang minimal menurut saya dia bisa turun sampai level paling terendah itu ya di seputaran sini lah ya oke di seputaran sini 255 poin 327 dan kembalikan arah bisa saya terjadi apalagi nanti malam ada berita bisa kembali lagi 156.622 nah ini dia oke oke rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini tapi sebelumnya rekan trader sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa nanti malam jangan lupa nontonlah acara webinar satu jam mungkin rekan trader bisa nonton Indonesia lawan Jepang tapi kalau bisa luangkan waktu juga untuk nonton webinar saya pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat dengan judul ada apa dengan cinta ada apa dengan itu judul yang sangat luar biasa yang akan saya bawakan pada kesempatan malam nanti oke rekan trader rekan trader untuk masalah hari ini berita kalender ekonomi harap diperhatikan hari ini juga ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat ada penjualan retail harap diperhatikan dan oke rekan trader demikianlah acara webinar kita jangan lupa bergabung dengan amarket broker terbaik selalu memberikan yang terbaik untuk trader yang baik pula Anda adalah trader yang terbaik oleh karena itu kita selalu memberikan yang terbaik untuk demikianlah analis harian kita pada hari ini saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya salam profit Indonesia Sampai jumpa